Intro Polres Karawang AKBP Selamat Waloya bersama para bayangkari serta muspika kecamatan Tegalwaru serta badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Karawang langsung turun ke lokasi yang berdampak kekeringan akibat kemarau panjang sejak 2 bulan terakhir. Dalam bentuan air bersih yang dipimpin langsung oleh Kapolres, disambut antusias oleh warga di sejumlah titik desa. Kapolres sendiri langsung mengisi air ke dalam tong-tong milik warga ataupun ratusan jirigan para warga yang mengantri untuk diberikan air bersih. Sebelum adanya bantuan dari pihak Polres Karawang dan BPBD, warga harus membeli air bersih seharga Rp70.000 per tonnya yang bisa digunakan 2 hingga 4 hari untuk kebutuhan sehari-hari seperti MCK. Kapolres Karawang AKBP Selamat Waloya berharap dirinya bersama BPBD Kabupaten Karawang dan dibantu musbika untuk bisa bekerjasama dalam membantu masyarakat, khususnya warga di 7 desa, di Kecamatan Tegalwaru, dan Kecamatan Pangkalan untuk selalu berkelanjutan dalam memberikan bantuan berupa air bersih yang saat ini dibutuhkan masyarakat banyak. Rencananya Kapolres sendiri akan terus memantau perkembangan di lapangan agar bisa memberikan kepada masyarakat selain air bersih. Bersama-sama dengan BPBD dan Bina Sosial Pemerintah Kabupaten Karawang bersama dengan memusbika Kecamatan Pangkalan kita melaksanakan pembagian air bersih di beberapa desa yang kita lihat bahwa mereka mengalami kekurangan air selama lebih kurang 1-2 bulan. Kegiatan ini dalam rangka sebagai rasa empati kita dari Polres Karawang bersama dengan Bayangkari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial membantu masyarakat di sini sehingga kebutuhan air bersih bisa kita bantu. Dari Karawang, Jawa Barat Bembang Atis Triberata TV Salam Triberata Terima kasih telah menonton!